Hizbullah kembali merilis video yang menunjukkan pejuangnya meluncurkan serangan mengejutkan ke posisi Zionis pada Jumat 26 Januari. Dalam video tersebut, tampak pejuangnya menargetkan kubah mata-mata Zionis di situs militer Jal Al-Alam. Sebelum meledakan kubah mata-mata tersebut, Hizbullah memantau target menggunakan kamera. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian di pihak Zionis. Dalam serangan tersebut, Hizbullah mengaku menggunakan roket khusus. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!